Abun Nawas mengundang para jendekiawan dan ahli ilmu dari berbagai penjuru negeri keistananya. Ia ingin mengandalkan diskusi ilmiah untuk menguji kemampuan mereka. Di tengah suasana itu Abun Nawas yang dikenal karena kecerdasan dan juga humornya turut hadir. Raja dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu, memulai diskusi dengan pertanyaan yang sederhana namun penuh takat lagi. Hai para ahli, jelaskan padaku, mengapa laut tak pernah kering meski sungai-sungai terus mengalir ke dalamnya. Semua yang hadir terdiam, para ilmuwan mulai berdiskusi dalam bisikan, mencoba mencari jawaban yang paling logis. Ada yang menyebutkan fenomena penguapan, ada pula yang berbicara tentang keseimbangan alam, namun tak satupun yang memberikan jawabannya memuaskan di hati sanganya. Lihat suasana yang kian tegang, Abun Nawas maju ke depan dengan senyuman yang khas. Izinkan aku menjawab pertanyaan ini, Baginda, tapi aku membutuhkan segelas air dan sebutir garam sebagai alat bantu. Raja menganggu, penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abun Nawas. Segelas air dan sebutir garam pun dihadirkan. Abun Nawas mengambil garam itu dan melemparkannya ke dalam gelas. Ia mengadu hingga garam itu larut. Kemudian berkata, Baginda, adakah Baginda masih melihat garam itu? Raja menggeleng, tidak, garamnya sudah larut. Namun, apakah garam itu benar-benar hilang? Tanya Abun Nawas. Raja mengerutkan kening, tentu tidak. Ia lalu di dalam air, tapi masih ada di dalamnya. Abun Nawas tersenyum. Begitulah laut Baginda, ia tak pernah kering karena apa yang masuk ke dalamnya menjadi bagian dari dirinya. Tak benar-benar hilang. Semua yang hadir terkesima dengan analogi sederhana dari seorang Abun Nawas. Tetapi ia belum selesai. Ia melanjutkan dengan ada yang lebih serius. Namun, izinkan, aku menjelaskan dengan cara yang lebih filosofis Baginda. Laut adalah wujud dari kebesaran alam. Ia menerima aliran dari ribuan sungai. Namun, ia tak pernah merasa penuh. Laut tak menolak apa yang datang kepadanya. Baik itu air jernih maupun yang keruh. Semuanya diterima dan menjadi bagian dari dirinya. Keseimbangan itulah yang membuat laut tak pernah kering. Para ilmuwan yang hadir mulai menganggu-anggu. Mereka kagum dengan cara Abun Nawas menyederhanakan persoalan rumit menjadi penjelasan yang bisa dipahami siapa saja. Namun Baginda lanjut Abun Nawas. Ada satu lagi alasan mengapa laut tak pernah kering. Laut memiliki hubungan dengan langit. Ia memberi air kepada langit melalui uap. Dan langit mengembalikannya sebagai hujan. Hubungan timbal balik ini menciptakan siklus yang tak pernah putus. Raja tersenyum lebar. Merasa puas dengan penjelasan Abun Nawas. Kau benar-benar cerdas Abun Nawas. Jawabanmu tidak hanya masuk akal. Tapi juga mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Abun Nawas hanya membungkuk sopan. Tak menanggapi pujian itu. Ia menirik gelas yang tadi ia gunakan. Kemudian meneguh airnya. Dan Baginda. Bukankah kita semua haus? Akan jawaban seperti laut yang selalu siap menerima airan. Hadirin tertawa kecil. Sementara Raja menganggu penuh penghargaan. Diskusi itu pun ditutup dengan rasa kagum. Yang mendalam kepada sesosok Abun Nawas. Yang sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sifatnya sederhana. Setelah berdiskusi, setelah diskusi ditutup dan pujian dilayangkan kepada Abun Nawas. Raja Harun Arasid masih terlihat termenung di singgah sananya. Malam itu dengan bulan purnama menggantung di langit. Ia memanggil Abun Nawas ke taman istana yang diterangi oleh lantera. Abun Nawas, kata Raja memecah keheningan. Penjelasanmu tentang laut sungguh menajubkan. Namun aku ingin tahu lebih jauh. Katamu laut memiliki hubungan dengan langit. Bisakah kau menjelaskan hubungan itu dengan lebih mendalam? Mengapa laut selalu memberi kepada langit? Dan langit selalu memberi kembali? Abun Nawas tersenyum. Menyadari bahwa Raja tengah terjebak dalam keingintahuan yang filosofis. Ia mengambil waktu sejenak untuk memandangi permukaan kolam kecil di taman yang memantulkan sinar rembulan. Baginda, Abun Nawas memulai laut memberi kepada langit karena ia memahami makna keberlanjutan. Andai laut hanya menampung tanpa memberi, ia akan meluap dan menghancurkan sekitarnya. Namun dengan memberi, laut menjaga keseimbangannya. Sama halnya dengan langit. Jika langit hanya menyimpan air tanpa menurunkannya kembali, ia akan penuh dan bentuk. Memberi dan menerima adalah siklus yang paling menjaga. Raja menganggungan. Namun Abun Nawas melihat suara matanya masih penuh tanya. Tapi, mengapa siklus itu tak pernah berhenti, Abun Nawas? Apakah itu semata hukum alam? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengatuhnya? Abun Nawas memandang Raja dengan penuh arti. Baginda, hukum alam adalah wujud nyata dari keraguan keagungan sang pencipta. Siklus, atas laut dan langit hanyalah cerminan dari harmoni yang lebih besar di alam semesta ini. Dan tidak terlihat yang menjaga semuanya. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Raja, meski puas dengan jawaban itu, mendesak lagi. Tapi bagaimana kau bisa tahu, ataupun yakin, Abun Nawas? Bagaimana kau tahu bahwa semua ini tidak akan terhenti suatu hari nanti? Abun Nawas tertawa kecil. Sebuah tawa yang menomaknya. Ia mengangkat tangannya dan menuju ke bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Baginda, anda siklus itu berhenti, maka bintang-bintang ini pun tak akan lagi bersinar. Sungai-sungai akan berhenti mengalir dan segala sesuatu akan kehilangan keteraturannya. Namun, Baginda, lihatlah sekitar kita. Segala sesuatu masih bekerja dengan sempurna. Itu adalah bukti bahwa ilmu siklus ini dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada akar manusia yang hanya mampu memahami. Raja terdiam merenungkan kata-kata Abun Nawas. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, Bapak benar Abun Nawas, Namun, kau pun menjawab pertanyaanku yang terakhir. Jika langit-langit memberi dan menerima bagaimana peran manusia dalam siklus besar ini, apakah manusia juga bagian dari keseimbangan ini? Abun Nawas memandang Raja dengan kata-kata lebih serius. Tentu saja, manusia adalah bagian dari keseimbangan ini. Kita diberkirikan oleh bumi. Air untuk bintu dan udara untuk dihirup. Namun, apakah kita selalu memberi kembali? Itulah pertanyaannya. Laut dan langit mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Namun, sayangnya, manusia sering lupa akan hal itu. Kata-kata Abun Nawas mengendarkan hati peraja. Malam itu, Raja Harun al-Rasid memutuskan untuk mengenungkan peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Ia meminta Abun Nawas untuk tetap tinggal di istana selama beberapa hari. Karena ia merasa masih banyak pelajaran yang bisa ia pelajari dari pemikiran sang filsuf jenaka ini. Hari-hari berikutnya, Abun Nawas terus berdialog dengan Raja dan para jendekiawan istana. Membahas filsuf kehidupan, alam semesta, dan peran manusia di dalamnya. Kisah tentang bagaimana Abun Nawas menjelaskan laut yang tak pernah kering, menjadi pembuka bagi diskusi yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan alam. Nama Abun Nawas pun kian harum. Bukan hanya karena sebagai seorang pelawak yang cerdas, tetapi juga sebagai seorang filsuf yang mampu menjalani makna terdalam dari fenomena yang tak terlihat sederhana. Sementara itu, Raja Harun al-Rasid mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda, lebih menghargai keseimbangan yang diciptakan oleh sang pencipta. Malam mulai larut, tetapi Abun Nawas dan Raja Harun al-Rasid masih terlihat, masih terlibat dalam diskusi mendalam di taman istana. Lentera-lentera yang bergoyang diterpak oleh angin, membawa suasana yang hangat. Sementara gemerinci air dari kolam diikat mereka menjadi pengiring yang tenang. Raja yang biasanya cepat berasa puas dengan jawaban, tampak masih ingin menggali lebih dalam pemikiran Abun Nawas. Abun Nawas, ujar Raja setelah lama merenung. Kau percinta bahwa manusia adalah bantuan dari siklus besar ini. Namun, katakan padaku, bagaimana jika manusia menghancurkan siklus itu? Apa yang akan terjadi jika manusia terus menghancurkan siklus kembali? Abun Nawas terdiam sejenak, memandangi permukaan kolam yang beriak halus. Ia mengambil sebuah daun kecil dari tanah, kemudian meletakkannya di permukaan anak. Daun itu berputar pelan mengikuti aliran kecil yang ada di kolam. Baginda katanya sambil menuju daun itu. Bayangkan kolam ini adalah alam semesta, dan daun ini adalah manusia. Jika manusia mengambil terlalu banyak dari air kolam tanpa memberi kembali, airnya akan habis, dan daun ini akan terdampar. Namun, Baginda, masalahnya bukan sekedar namun itu apa yang terdampar. Ketika siklus alam terganggu, seluruh kolam akan kehilangan keseimbangannya. Raja mengerutkan ketingnya, mencoba memahami perumahan itu. Maksudmu, jika manusia merusak keseimbangan, maka seluruh dunia akan ikut terpengaruh. Abun Nawas menganggu, Benar sekali, Baginda, laut adalah contoh yang sempurna. Ia terus berkembangkan, juga memberi, melalui penguangan. Jika manusia memanfaatkan laut dan berbijak, siklus ini akan terus berjalan. Namun, Jika manusia mencemari laut atau mengurasnya tanpa batas, laut itu tidak akan menampu untuk menjalankan perannya. Ketika satu bagian dari alam kehilangan keseimbangan, yang lain akan ikut terguncang. Jika terdiam memikirkan dampak dari tindakan manusia terhadap alam. Ia memandang ke arah lantara-lantara yang berhitungan di taman. Seperti mencari jawaban dari sinarnya. Abun Nawas ujarnya akhirnya, Kau benar. Tapi katakan padaku, bagaimana cara manusia menjaga kesembihimbangan itu? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari siklus yang harmonis tanpa merusaknya? Abun Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pertanyaan ini menyimpan harapan besar dari raja. Seorang pemimpin yang ingin memahami bagaimana caranya memimpin rakyatnya. Kau yang lebih baik. Baginda katanya perlahan. Keseimbangan tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa. Laut tetap seimbang karena ia menjalani tugasnya tanpa henti. Menerima dan juga memberi. Langit juga begitu. Menerunkan hujan untuk bumi dan mengambil air kembali. Manusia hanya perlu belajar dari mereka. Jika kita menerima sesuatu dari alam, kita harus memberi kembali. Jika kita mengambil kayu dari hutan, kita harus menanam kembali. Jika kita meminum air dari sungai, kita harus menjaga tetap bersih. Tugas kita hanyalah menjaga hubungan timbal balik itu. Raja tersenyum mendengar jawaban itu. Tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Namun Abu Nawas, bagaimana dengan mereka yang tamak, yang hanya mengambil tanpa pernah memberi? Bukankah mereka akan terus merusak meski kita mencoba menjaga keseimbang? Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, amat adalah seperti api. Ia membakar segalanya. Tetapi pada akhirnya, ia akan memandangkan dirinya sendiri. Orang yang tamak mungkin merusak keseimbangan untuk sementara waktu. Tetapi alam memiliki caranya sendiri untuk memulihkan diri. Namun, tugas kita adalah menjadi penjaga. Agar kerusakan itu tidak terlalu besar. Raja menganggup puas dengan jawaban itu. Malam semakin narut, dan udara mulai terasa dingin. Namun percakapan mereka terasa seperti baru dimulai. Aku akan mengingat kata-katamu, Abu Nawas, kata Raja akhirnya. Mulai hari ini, aku akan memimpin rakyatku untuk menjaga keseimbangan ini. Aku akan memastikan bahwa apa yang kita ambil dari alam, kita harus kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Itulah yang seharusnya dilakukan. Baginda, karena seperti laut yang tak pernah kering, manusia pun akan tetap berlahak bertahan jika mereka menjaga hubungan mereka dengan alam. Keesokan harinya, Raja mengumumkan sebuah hitam baru di seluruh negeri. Ia memberi rakyatnya untuk menjaga sungai-sungai tetap bersih, menanam kembali pohon yang mereka tebang, dan memperlakukan alam dengan penuh rasa syukur. Kisah tentang filosofi Abu Nawas, tentang laut yang tak pernah kering menyebar ke seluruh negeri. Menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Dan Abu Nawas dengan senyuman di wajahnya, melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia. Pemahaman bahwa kehidupan ini adalah siklus yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan juga kasih sayang. Dan Abu Nawas mengundang para jendekiawan dan ahli ilmu dari berbagai penjuru negeri keistananya. Ia ingin mengandalkan diskusi ilmiah untuk menguji kemampuan mereka. Di tengah suasana itu Abu Nawas yang dikenal karena kecerdasan dan juga humornya turut hadir. Raja dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Memulai diskusi dengan pertanyaan yang sederhana namun penuh takat lagi. Hai para ahli, jelaskan padaku. Mengapa laut tak pernah kering meski sungai-sungai terus mengalir ke dalamnya? Semua yang hadir terdiam. Para ilmuwan mulai berdiskusi dalam bisikan. Mencoba mencari jawaban yang paling logis. Ada yang menyebutkan fenomena penguapan. Ada pula yang berbicara tentang keseimbangan alam. Namun tak satupun dia memberikan jawabannya memuaskan di hati sampahnya. Lihat suasana yang kian tegang. Abu Nawas maju ke depan dengan senyuman yang khas. Izinkan aku menjawab pertanyaan ini, Baginda. Tapi aku membutuhkan segelas air dan sebutir garam sebagai alat bantu. Raja menganggu penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas. Segelas air dan sebutir garam pun dihadirkan. Abu Nawas mengambil garam itu dan melemparkannya ke dalam gelas. Ia mengadu hingga garam itu larut. Kemudian berkata, Baginda, adakah Baginda masih melihat garam itu? Raja menggeleng. Tidak, garamnya sudah larut. Namun, apakah garam itu benar-benar hilang? Tanya Abu Nawas. Raja mengerutkan kening. Tentu tidak. Ia larut di dalam air. Tapi masih ada di dalamnya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah laut Baginda. Ia tak pernah kering karena apa yang masuk ke dalamnya menjadi bagian dari dirinya. Tak benar-benar hilang. Semua yang hadir terkesima dengan analogi sederhana dari seorang Abu Nawas. Tetapi ia belum selesai. Ia melanjutkan dengan ada yang lebih serius. Namun, izinkan, aku menjelaskan dengan cara yang lebih filosofis Baginda. Laut adalah wujud dari kebesaran alam. Ia menerima aliran dari ribuan sungai. Namun, ia tak pernah merasa penuh. Laut tak menolak apa yang datang kepadanya. Baik itu air jernih maupun yang keruh. Semuanya diterima dan menjadi bagian dari dirinya. Keseimbangan itulah yang membuat laut tak pernah kering. Para ilmuwan yang hadir mulai menganggu-anggu. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas. Menyederhanakan persoalan rumit menjadi penjelasan yang bisa dipahami siapa saja. Namun Baginda lanjut Abu Nawas. Ada satu lagi alasan mengapa laut tak pernah kering. Laut memiliki hubungan dengan langit. Ia memberi air kepada langit melalui uap. Dan langit mengembalikannya sebagai hujan. Hubungan timbal balik ini menciptakan siklus yang tak pernah putus. Raja tersenyum lebar. Merasa puas dengan penjelasan Abu Nawas. Kau benar-benar cerdas Abu Nawas. Jawabanmu tidak hanya masuk akal. Tapi juga mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Abu Nawas hanya membungkuk sopan. Tak menanggapi pujian itu. Ia menirik gelas yang tadi ia gunakan. Kemudian meneguh airnya. Dan Baginda. Bukankah kita semua haus? Akan jawaban seperti laut yang selalu siap menerima aliran. Hadirin tertawa kecil. Sementara Raja menganggu penuh penghargaan. Diskusi itu pun ditutup dengan rasa kagum. Yang mendalam kepada sesosok Abu Nawas. Yang sekali lagi menunjukkan. Bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sifatnya sederhana. Setelah berdiskusi. Setelah diskusi ditutup. Dan pujian dilayangkan kepada Abu Nawas. Raja Harun Arasid masih terlihat termenung di singgah sananya. Malam itu dengan bulan purnama menggantung di langit. Ia memanggil Abu Nawas ke taman istana yang diterangi oleh lantera. Abu Nawas. Kata Raja memecah gendingan. Penjelasanmu tentang laut sungguh menakjubkan. Namun aku ingin tahu lebih jauh. Katamu laut memiliki hubungan dengan langit. Bisakah kau menjelaskan hubungan itu dengan lebih mendalam. Mengapa laut selalu memberi kepada langit. Dan langit selalu memberi kembali. Abu Nawas tersenyum. Menyadari bahwa Raja tengah terjebak dalam keingin tahuan yang filosofis. Ia mengambil waktu sejenak untuk memandangi permukaan kolam kecil di taman yang memantulkan sinar rembulan. Baginda. Abu Nawas memulai laut. Memberi kepada langit karena ia memahami makna keberlanjutan. Andai laut hanya menampung tanpa memberi. Ia akan meluap dan menghancurkan sekitarnya. Namun dengan memberi, laut menjaga keseimbangannya. Sama halnya dengan langit. Jika langit hanya menyimpan air tanpa menurunkannya kembali. Ia akan penuh dan bentuk. Memberi dan menerima adalah siklus yang paling menjaga. Raja menganggap belan. Namun Abu Nawas melihat suara matanya masih penuh tanya. Tapi, mengapa siklus itu tak pernah berhenti Abu Nawas? Apakah itu semata hukum alam atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengaturnya? Abu Nawas memandang Raja dengan penuh arti. Baginda, hukum alam adalah wujud nyata dari keraguan keagungan sang pencipta. Siklus, atas laut dan langit hanyalah cerminan dari harmoni yang lebih besar di alam semesta ini. Siklus, atas laut dan langit hanyalah cerminan yang menjaga semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Raja, meski puas dengan jawaban itu, mendesak lagi. Tapi bagaimana kau bisa tahu ataupun yakin, Abu Nawas? Bagaimana kau tahu bahwa semua ini tidak akan terhenti suatu hari nanti? Abu Nawas tertawa kecil. Sebuah tawa yang menumaknya. Ia mengangkat tangannya dan menuju ke bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Baginda, andai siklus itu berhenti, maka bintang-bintang ini pun tak akan lagi bersinar. Sungai-sungai akan berhenti mengalir dan segala sesuatu akan kehilangan keteraturannya. Namun, Baginda, lihatlah sekitar kita. Segala sesuatu masih bekerja dengan sempurna. Itu adalah bukti bahwa ilmu sempurna ini dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada akan manusia yang hanya mampu memahami. Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, Apakah manusia juga bagian dari keseimbangan ini? Abu Nawas memandang Raja dengan kata-kata lebih serius. Tentu saja, manusia adalah bagian dari keseimbangan itu. Kita diberikan kebukan oleh bumi, air, dan udara untuk dihirup. Namun, apakah kita selalu memberi kembali? Itulah pertanyaannya. Laut dan langit mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Namun, sayangnya, manusia sering lupa akan hal itu. Kata-kata Abu Nawas mengendarkan hati Meraja. Malam itu, Raja Harun al-Rasid memutuskan untuk mengenungkan peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Ia meminta Abu Nawas untuk tetap tinggal di istana selama beberapa hari. Karena ia merasa masih banyak pelajaran yang bisa ia belajari dari pemikiran sang filsuf cintaka ini. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas terus berdialog dengan Raja dan para cendekiawan istana. Membahas filsuf kehidupan, alam semesta, dan peran manusia di dalamnya. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas menjelaskan laut yang tak pernah kering, menjadi pembuka bagi diskusi yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan alam. Nama Abu Nawas pun kian harum. Bukan hanya karena sebagai seorang pelawak yang cerdas, tetapi juga sebagai seorang filsuf yang mampu menjalani makna terdalam dari fenomena yang tak terlihat sederhana. Sementara itu, Raja Harun al-Rasid mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda, lebih menghargai keseimbangan yang diciptakan oleh sang pencipta. Malam mulai larut, tetapi Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasid masih terlihat, masih terlibat dalam diskusi mendalam di taman istana. Lentera-lentera yang bergoyang diterpak oleh angin, membawa suasana yang hangat. Sementara gemerinci air dari kolam diikat mereka menjadi pengiring yang tenang. Raja yang biasanya cepat berasa puas dengan jawaban, tampak masih ingin menggali lebih dalam pemikiran Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Raja setelah lama merenung. Kau percinta bahwa manusia adalah bagian dari siklus besar ini. Namun, katakan padaku, bagaimana jika manusia menghancurkan siklus itu? Apa yang akan terjadi jika manusia terus menghancurkan siklus itu untuk kembali? Abu Nawas terdiam sejenak, memandangi permukaan kolam yang beriak halus. Ia mengambil sebuah daun kecil dari tanah, kemudian meletakkannya di permukaan anak. Daun itu berputar pelan mengikuti aliran kecil yang ada di kolam. Baginda katanya sambil menuju daun itu. Bayangkan kolam ini adalah alam semesta dan daun ini adalah manusia. Jika manusia mengambil terlalu banyak dari air kolam tanpa memberi kembali, airnya akan habis dan daun ini akan terdampar. Namun, Baginda, masalahnya bukan sekedar itu apa yang terdampar. Ketika siklus alam terganggu, seluruh kolam akan kehilangan seimbangannya. Raja mengerutkan ketingnya, mencoba memahami perumpamaan itu. Maksudmu, jika manusia merusak keseimbangan, maka seluruh dunia akan ikut terpengaruh. Abu Nawas menganggu, benar sekali, Baginda. Laut adalah contoh yang sempurna. Ia terus berpengaruh, juga memberi melalui penguangan. Jika manusia memanfaatkan laut dan berbijak, siklus ini akan terus berjalan. Namun, jika manusia mencemari laut atau mengurasnya tanpa batas, laut itu tidak akan menampu untuk menjalankan perannya. Ketika satu bagian dari alam kehilangan seimbangan, yang lain akan ikut terguncang. Raja terdiam memikirkan dampak dari tindakan manusia terhadap alam. Ia memandang ke arah lantara-lantara yang berhitungan di taman. Seperti mencari jawaban dari sinarnya. Abu Nawas ujarnya akhirnya, kau benar. Tapi katakan padaku, bagaimana cara manusia menjaga kesembihimbangan itu? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari siklus yang harmonis tanpa merusaknya? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pertanyaan ini menyimpan harapan besar dari Raja. Seorang pemimpin yang ingin memahami bagaimana caranya memimpin rakyatnya ke arah yang lebih baik. Baginda katanya perlahan. Keseimbangan tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa. Laut tetap seimbang karena ia menjalani tugasnya tanpa henti. Menerima dan juga memberi. Langit juga begitu. Menurunkan hujan untuk bumi dan mengambil air kembali. Manusia hanya perlu belajar dari mereka. Jika kita menerima sesuatu dari alam, kita harus memberi kembali. Jika kita mengambil kayu dari hutan, kita harus menanam kembali. Jika kita meminum air dari sungai, kita harus menjaga tetap bersih. Tugas kita hanyalah menjaga hubungan timbal balik itu. Raja tersenyum mendengar jawaban itu. Tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Namun Abu Nawas bagaimana dengan mereka yang tamak? Yang hanya mengambil tanpa pernah memberi. Bukankah mereka akan terus merusak meski kita mencoba menjaga keseimbang? Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, amat adalah seperti api. Ia membakar segalanya. Tetapi pada akhirnya, ia akan memandamkan dirinya sendiri. Orang yang tamak mungkin merusak keseimbangan untuk sementara waktu. Tetapi alam memiliki caranya sendiri untuk memulihkan diri. Namun, tugas kita adalah menjadi penjaga. Agar kerusakan itu tidak terlalu besar. Raja menganggup puas dengan jawaban itu. Malam semakin narut dan udara mulai terasa dingin. Namun percakapan mereka terasa seperti baru dimulai. Aku akan mengingat kata-katamu Abu Nawas, kata Raja akhirnya. Mulai hari ini, aku akan memimpin rakyatku untuk menjaga keseimbangan ini. Aku akan memastikan bahwa apa yang kita ambil dari alam, kita harus kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Itulah yang seharusnya dilakukan. Baginda, karena seperti laut yang tak pernah kering, manusia pun akan tetap berlahak bertahan jika mereka menjaga hubungan mereka dengan alam. Keesokan harinya, Raja mengumumkan sebuah hitam baru di seluruh negeri. Ia memberi rakyatnya untuk menjaga sungai-sungai tetap bersih. Menanam kembali pohon yang mereka tebang. Dan memperlakukan alam dengan penuh rasa syukur. Kisah tentang filosofi Abu Nawas tentang laut yang tak pernah kering menyebar ke seluruh negeri. Menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya. Menjaga keseimbangan. Dan Abu Nawas dengan senyuman di wajahnya, melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia. Pemahaman bahwa kehidupan ini adalah siklus yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan juga kasih sayang. Pada suatu hari, Barun Al-Rasid mengundang para jendekiawan dan ahli ilmu dari berbagai penjuru negeri keistananya. Ia ingin mengandalkan diskusi ilmiah untuk menguji kemampuan mereka. Di tengah suasana itu Abu Nawas yang dikenal karena kecerdasan dan juga humornya turut hadir. Raja dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Memulai diskusi dengan pertanyaan yang sederhana namun penuh takat lagi. Hai para ahli, jelaskan padaku. Mengapa laut tak pernah kering meski sungai-sungai terus mengalir ke dalamnya. Semua yang hadir terdiam. Para ilmuwan mulai berdiskusi dalam bisikan. Mencoba mencari jawaban yang paling logis. Ada yang menyebutkan fenomena penguapan. Ada pula yang berbicara tentang keseimbangan alam. Namun tak satupun dia memberikan jawabannya memuaskan di hati sangganya. Melihat suasana yang kian tegang. Abu Nawas maju ke depan dengan senyuman yang khas. Izinkan aku menjawab pertanyaan ini, Baginda. Tapi aku membutuhkan segelas air dan sebutir garam sebagai alat bantu. Raja menganggu penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas. Segelas air dan sebutir garam pun dihadirkan. Abu Nawas mengambil garam itu dan melemparkannya ke dalam gelas. Ia mengadu hingga garam itu larut. Kemudian berkata, Baginda, adakah Baginda masih melihat garam itu? Raja menggeleng. Tidak, garamnya sudah larut. Namun, apakah garam itu benar-benar hilang? Tanya Abu Nawas. Raja mengerutkan kening. Tentu tidak. Ia larut di dalam air, tapi masih ada di dalamnya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah laut Baginda. Ia tak pernah kering karena apa yang masuk ke dalamnya menjadi bagian dari dirinya. Tak benar-benar hilang. Semua yang hadir terkesima dengan analogi sederhana dari seorang Abu Nawas. Tetapi ia belum selesai. Ia melanjutkan dengan ada yang lebih serius. Namun, diizinkan, aku menjelaskan dengan cara yang lebih filosofis Baginda. Laut adalah wujud dari kebesaran alam. Ia menerima aliran dari ribuan sungai. Namun, ia tak pernah merasa penuh. Laut tak menolak apa yang datang kepadanya. Baik itu air jernih maupun yang keruh. Semuanya diterima dan menjadi bagian dari dirinya. Keseimbangan itulah yang membuat laut tak pernah kering. Para ilmuwan yang hadir mulai menganggu-anggu. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas menyederhanakan persoalan rumit menjadi penjelasan yang bisa dipahami siapa saja. Namun Baginda lanjut Abu Nawas. Ada satu lagi alasan mengapa laut tak pernah kering. Laut memiliki hubungan dengan langit. Ia memberi air kepada langit melalui uap. Dan langit mengembalikannya sebagai hujan. Hubungan timbal balik ini menciptakan siklus yang tak pernah putus. Raja tersenyum lebar. Merasa puas dengan penjelasan Abu Nawas. Kau benar-benar cerdas Abu Nawas. Jawabanmu tidak hanya masuk akal. Tapi juga mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Abu Nawas hanya membungkuk sopan. Tak menanggapi pujian itu. Ia menirik gelas yang tadi ia gunakan. Kemudian meneguh airnya. Dan Baginda. Bukankah kita semua haus? Akan jawaban seperti laut yang selalu siap menerima airan. Hadirin tertawa kecil. Sementara Raja menganggu penuh penghargaan. Diskusi itu pun ditutup dengan rasa kagum. Yang mendalam kepada sesosok Abu Nawas. Yang sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sifatnya sederhana. Setelah berdiskusi. Setelah diskusi ditutup. Dan pujian dilayangkan kepada Abu Nawas. Raja Harun Arasid masih terlihat termenung di singkasananya. Malam itu dengan bulan purnama menggantung di langit. Ia memanggil Abu Nawas ke taman istana yang diterangi oleh lantera. Abu Nawas. Kata Raja memecah keheningan. Penjelasanmu tentang laut sungguh menakjubkan. Namun aku ingin tahu lebih jauh. Katamu laut memiliki hubungan dengan langit. Bisakah kau menjelaskan hubungan itu dengan lebih mendalam? Mengapa laut selalu memberi kepada langit dan langit selalu memberi kembali? Abu Nawas tersenyum. Menyadari bahwa Raja tengah terjebak dalam keingin tahuan yang filosofis. Ia mengambil waktu sejenak untuk memandangi permukaan kolam kecil di taman yang memantulkan sinar rembulan. Baginda, Abu Nawas memulai laut memberi kepada langit karena ia memahami makna keperlanjutan. Andai laut hanya menampung tanpa memberi, ia akan meluap dan menghancurkan sekitarnya. Namun dengan memberi, laut menjaga keseimbangannya. Sama halnya dengan langit. Jika langit hanya menyimpan air tanpa menurunkannya kembali, ia akan penuh dan tutup. Memberi dan menerima adalah siklus yang paling menjaga. Raja menganggulan. Namun Abu Nawas melihat suara matanya masih penuh tanya. Tapi, mengapa siklus itu tak pernah berhenti Abu Nawas? Apakah itu semata hukum alam? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengaturnya? Abu Nawas memandang Raja dengan penuh arti. Baginda, hukum alam adalah wujud nyata dari keraguan keagungan sang pencipta. Siklus, atas laut dan langit hanyalah cerminan dari harmoni yang lebih besar di alam semesta ini. Cerminan yang menjaga semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Raja, meski puas dengan jawaban itu, mendesak lagi. Tapi, bagaimana kau bisa tahu ataupun yakin, Abu Nawas? Bagaimana kau tahu bahwa semua ini tidak akan terhenti suatu hari nanti? Abu Nawas tertawa kecil. Sebuah tawa yang menumaknya. Ia mengangkat tangannya dan menuju ke bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Baginda, andesiklus itu berhenti, maka bintang-bintang ini pun tak akan lagi bersinar. Sungai-sungai akan berhenti mengalir, dan segala sesuatu akan kehilangan keteraturannya. Namun, Baginda, lihatlah sekitar kita. Segala sesuatu masih bekerja dengan sempurna. Itu adalah bukti bahwa ilmu seimbang ini dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada akar manusia yang hanya mampu memahami. Raja terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, Bapak benar, Abu Nawas? Namun, kau pun menjawab pertanyaanku yang terakhir. Jika langit-langit memberi dan menerima bagaimana peran manusia dalam siklus besar ini, apakah manusia juga bagian dari keseimbangan ini? Abu Nawas memandang Raja dengan kata-kata kebisrius. Tentu saja, manusia adalah bagian dari keseimbangan ini. Kita diberikan hubungan oleh bumi, air, dan kabin, dan udara untuk dihirup. Namun, apakah kita selalu memberi kembali? Itulah pertanyaannya. Laut dan langit mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Namun, sayangnya, manusia sering lupa akan hal itu. Kata-kata Abu Nawas menggendarkan hati Meraja. Malam itu, Raja Harun al-Rasid memutuskan untuk mengenungkan peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Ia meminta Abu Nawas untuk tetap tinggal di istana selama beberapa hari, karena ia merasa masih banyak pelajaran yang bisa ia pelajari dari pemikiran sang filsuf cintaka ini. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas terus berdialog dengan Raja dan para cendekiawan istana, membahas filsuf kehidupan, alam semesta, dan peran manusia di dalamnya. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas menjelaskan laut yang tak pernah kering menjadi pembuka bagi diskusi yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan alam. Nama Abu Nawas pun kian harum. Bukan hanya karena sebagai seorang pelawak yang cerdas, tetapi juga sebagai seorang filsuf yang mampu menjalani makna terdalam dari fenomena yang tak terlihat sederhana. Sementara itu, Raja Harun al-Rasid mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda, lebih menghargai keseimbangan yang diciptakan oleh sang pencipta. Malam mulai larut, tetapi Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasid masih terlihat, masih terlibat dalam diskusi mendalam di taman istana. Lentera-lentera yang bergoyang diterpak oleh angin, membawa suasana yang hangat. Sementara gemerinci air dari kolam diikat mereka menjadi pengiring yang tenang. Raja yang biasanya cepat berasa puas dengan jawaban, tampak masih ingin menggali lebih dalam pemikiran Abu Nawas. Abu Nawas, hujar Raja setelah lama merenung. Kau berkata bahwa manusia adalah bagian dari siklus besar ini. Namun, katakan padaku, bagaimana jika manusia menganjurkan siklus itu? Apa yang akan terjadi jika manusia terus mengaktifkan kembali? Abu Nawas terdiam sejenak, memandangi permukaan kolam yang beriak halus. Ia mengambil sebuah daun kecil dari tanah, kemudian meletakkannya di muka anaknya. Daun itu berputar pelan mengikuti aliran kecil yang ada di kolam. Baginda katanya sambil menuju daun itu. Bayangkan kolam ini adalah alam semesta, dan daun ini adalah manusia. Jika manusia mengambil terlalu banyak dari air kolam tanpa memberi kembali, airnya akan habis, dan daun ini akan terdampar. Namun, Baginda, masalahnya bukan sekedar daun itu akan terdampar. Ketika siklus alam terganggu, seluruh kolam akan kehilangan seimbangannya. Raja mengerutkan ketingnya, mencoba memahami perumpamaan itu. Maksudmu, jika manusia merusak keseimbangan, maka seluruh dunia akan ikut terpengaruh. Abu Nawas menganggu, benar sekali Baginda, laut adalah contoh yang sempurna. Ia terus berpengaruh, juga memberi melalui penguapan. Jika manusia memanfaatkan laut dan kebijak, siklus ini akan terus berjalan. Namun, jika manusia mencemari laut atau mengurasnya tanpa batas, laut itu tidak akan mampu untuk menjalankan perannya. Ketika satu bagian dari alam kehilangan seimbangannya, yang lain akan ikut terguncang. Raja terdiam memikirkan dampak dari tindakan manusia terhadap alam. Ia memandang ke arah lantara-lantara yang berhitungan di taman. Seperti mencari jawaban dari sinarnya. Abu Nawas ujarnya akhirnya, kau benar. Tapi katakan padaku, bagaimana cara manusia menjaga kesembihimbangan itu? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari siklus yang harmonis tanpa merusaknya? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pertanyaan ini menyimpan harapan besar dari raja. Seorang pemimpin yang ingin memahami bagaimana caranya memimpin rakyatnya ke arah yang lebih baik. Baginda katanya perlahan. Keseimbangan tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa. Laut tetap seimbang karena ia menjalani tugasnya tanpa henti. Menerima dan juga memberi. Langit juga begitu. Menerunkan hujan untuk bumi dan mengambil air kembali. Manusia hanya perlu belajar dari mereka. Jika kita menerima sesuatu dari alam, kita harus memberi kembali. Jika kita mengambil kayu dari hutan, kita harus menanam kembali. Jika kita meminum air dari sungai, kita harus menjaga tetap bersih. Tugas kita hanyalah menjaga hubungan timbal balik itu. Raja tersenyum, mendengar jawaban itu. Tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Namun Abu Nawas, bagaimana dengan mereka yang tamak, yang hanya mengambil tanpa pernah memberi? Bukankah mereka akan terus merusak meski kita mencoba menjaga keseimbang? Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, amak adalah seperti api. Ia membakar segalanya. Tetapi pada akhirnya, ia akan memandamkan dirinya sendiri. Orang yang tamak mungkin merusak keseimbangan untuk sementara waktu. Tetapi alam memiliki caranya sendiri untuk memulihkan diri. Namun, tugas kita adalah menjadi penjaga. Agar kerusakan itu tidak terlalu besar. Raja menganggup puas dengan jawaban itu. Malam semakin narut dan udara mulai terasa dingin. Namun percakapan mereka terasa seperti baru dimulai. Aku akan mengingat kata-katamu Abu Nawas, kata raja akhirnya. Mulai hari ini, aku akan memimpin rakyatku untuk menjaga keseimbangan ini. Aku akan memastikan bahwa apa yang kita ambil dari alam, kita harus kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Itulah yang seharusnya dilakukan. Baginda, karena seperti laut yang tak pernah kering, manusia pun akan tetap berlahak bertahan jika mereka menjaga hubungan mereka dengan alam. Keesokan harinya, dia mengumumkan sebuah hitam baru di seluruh negeri. Ia memberi rakyatnya untuk menjaga sungai-sungai tetap bersih, menanam kembali pohon yang mereka tebang, dan memperlakukan alam dengan penuh rasa syukur. Kisah tentang filosofi Abu Nawas tentang laut yang tak pernah kering menyebar ke seluruh negeri, Menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Dan Abu Nawas dengan senyuman di wajahnya, melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia. Pemahaman bahwa kehidupan ini adalah siklus yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan juga kasih sayang. Abu Nawas menjaga syukur Abu Nawas dengan filosofi. Pada suatu hari, Abu Nawas mengundang para jendekiawan dan ahli ilmu dari berbagai penjuru negeri keistananya. Ia ingin mengandalkan diskusi ilmiah untuk menguji kemampuan mereka. Di tengah suasana itu Abu Nawas yang dikenal karena kecerdasan dan juga humornya turut hadir Raja dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu Memulai diskusi dengan pertanyaan yang sederhana namun penuh tekan-teki Hai para ahli jelaskan padaku Mengapa laut tak pernah kering meski sungai-sungai terus mengalir ke dalamnya Semua yang hadir terdiam Para ilmuwan mulai berdiskusi dalam bisikan Mencoba mencari jawaban yang paling logis Ada yang menyebutkan fenomena penguapan Ada pula yang berbicara tentang keseimbangan alam Namun tak satupun dia memberikan jawaban yang memuaskan di hati sangganya Melihat suasana yang kian tegang Abu Nawas maju ke depan dengan senyuman yang khas Izinkan aku menjawab pertanyaan ini Baginda Tapi aku membutuhkan segelas air dan sebutir garam sebagai alat bantu Raja menganggu penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas Segelas air dan sebutir garam pun dihadirkan Abu Nawas mengambil garam itu dan melemparkannya ke dalam gelas Ia mengadu hingga garam itu larut Kemudian berkata Baginda Adakah Baginda masih melihat garam itu Raja menggeleng Tidak Garamnya sudah larut Namun Apakah garam itu benar-benar hilang Tanya Abu Nawas Raja mengerutkan kening Tentu tidak Ia larut di dalam air Tapi masih ada di dalamnya Abu Nawas tersenyum Begitulah laut Baginda Ia tak pernah kering karena apa yang masuk ke dalamnya Menjadi bagian dari dirinya Tak benar-benar hilang Semua yang hadir terkesima Dengan analogi sederhana dari seorang Abu Nawas Tetapi ia belum selesai Ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius Namun diizinkan Aku menjelaskan dengan cara yang lebih filosofis baginda Laut adalah mejud dari kebesaran alam Ia menerima aliran dari ribuan sungai Namun ia tak pernah merasa penuh Laut tak menolak apa yang datang kepadanya Baik itu air jernih maupun yang keruh Semuanya diterima dan menjadi bagian dari dirinya Keseimbangan itulah yang membuat laut tak pernah kering Para ilmuwan yang hadir mulai menganggu-anggu Mereka kagum dengan cara Abu Nawas Menyederhanakan persoalan rumit menjadi penjelasan Yang bisa dipahami siapa saja Namun baginda lanjut Abu Nawas Ada satu lagi alasan mengapa laut tak pernah kering Laut memiliki hubungan dengan langit Ia memberi air kepada langit melalui uap Dan langit mengembalikannya sebagai hujan Hubungan timbal balik ini menciptakan siklus yang tak pernah putus Raja tersenyum lebar Merasa puas dengan penjelasan Abu Nawas Kau benar-benar cerdas Abu Nawas Jawabanmu tidak hanya masuk akal Tapi juga mengandung kebijaksanaan yang mendalam Abu Nawas hanya membungkuk sopan Tak menanggapi pujian itu Ia menirik gelas yang tadi ia gunakan Kemudian meneguh airnya Dan baginda Bukankah kita semua haus Akan jawaban seperti laut yang selalu siap menerima airan Hadirin tertawa kecil Sementara Raja menganggu penuh penghargaan Diskusi itu pun ditutup dengan rasa kagum Yang mendalam kepada sesosok Abu Nawas Yang sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sifatnya sederhana Setelah berdiskusi Setelah diskusi ditutup dan pujian dilayangkan kepada Abu Nawas Raja Harun Arasid masih terlihat termenung di singgah sananya Malam itu dengan bulan purnama menggantung di langit Ia memanggil Abu Nawas ke taman istana yang diterangi oleh lantera Abu Nawas Kata Raja memecah keheningan Penjelasanmu tentang laut sungguh menakjubkan Namun aku ingin tahu lebih jauh Katamu laut memiliki hubungan dengan langit Bisakah kau menjelaskan hubungan itu dengan lebih mendalam Mengapa laut selalu memberi kepada langit Dan langit selalu memberi kembali Abu Nawas tersenyum Menyadari bahwa Raja tengah terjebak dalam keingin tahuan yang filosofis Ia mengambil waktu sejenak untuk memandangi permukaan kolam kecil di taman Yang memantulkan sinar rembulan Baginda Abu Nawas memulai laut Memberi kepada langit karena ia memahami makna keberlanjutan Andai laut hanya menampung tanpa memberi Ia akan meluap dan menghancurkan sekitarnya Namun dengan memberi laut menjaga keseimbangannya Sama halnya dengan langit Jika langit hanya menyimpan air Tanpa menurunkannya kembali Ia akan penuh dan bentuk Memberi dan menerima adalah siklus yang paling menjaga Raja menganggap belan Namun Abu Nawas melihat suara matanya masih penuh tanya Tapi mengapa siklus itu tak pernah berhenti Abu Nawas Apakah itu semata hukum alam Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengaturnya Abu Nawas memandang raja dengan penuh arti Baginda hukum alam adalah wujud nyata dari keraguan keagungan sang pencipta Siklus atau tanpa dan langit hanyalah cerminan Dari harmoni yang lebih besar di alam semesta ini Siklus yang menjaga semuanya Tetap berjalan sebagaimana mestinya Raja meski puas dengan jawaban itu Mendesak lagi Tapi bagaimana kau bisa tahu Ataupun yakin Abu Nawas Bagaimana kau tahu bahwa semua ini tidak akan terhenti suatu hari nanti Abu Nawas tertawa kecil Sebuah tawa yang menumaknya Ia mengangkat tangannya Dan menuju ke bintang-bintang yang berkilauan di langit malam Baginda Andesiklus itu berhenti Maka bintang-bintang ini pun tak akan lagi bersinar Sungai-sungai akan berhenti mengalir Dan segala sesuatu akan kehilangan keteraturannya Namun baginda Lihatlah sekitar kita Segala sesuatu masih bekerja dengan sempurna Itu adalah bukti Bahwa ilmu seimbang ini Dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar Daripada akar manusia Yang hanya mampu memahami Raja terdiam Merenungkan kata-kata Abu Nawas Setelah beberapa saat Ia tersenyum dan berkata Oh benar Abu Nawas Namun kau menjawab pertanyaan yang terakhir Jika langit-langit memberi dan menerima Bagaimana peran manusia dalam siklus besar ini Apakah manusia juga bagian dari keseimbangan ini Abu Nawas memandang Raja Dengan kata-kata yang lebih serius Tentu saja manusia adalah bagian dari keseimbangan ini Kita diberikan hubungan oleh bumi Air dan kapil Dan udara untuk dihirup Namun apakah kita selalu memberi kembali Itulah pertanyaannya Laut dan langit mengajarkan kita Untuk tidak hanya menerima Tetapi juga memberi Namun sayangnya Manusia sering lupa akan hal itu Kata-kata Abu Nawas Mengendarkan hati Beraja Malam itu Raja Harun al-Rasid Memutuskan untuk Menenungkan peran manusia Dalam menjaga keseimbangan alam Semesta Ia meminta Abu Nawas Untuk tetap tinggal di istana Selama beberapa hari Karena ia merasa masih banyak pelajaran Yang bisa ia pelajari Dari pemikiran Sang filsuf cintaka ini Hari-hari berikutnya Abu Nawas terus berdialog dengan Raja Dan para cendekiawan istana Membahas Soal kehidupan Alam semesta Dan peran manusia di dalamnya Kisah tentang bagaimana Abu Nawas Menjelaskan laut Yang tak pernah kering Menjadi pembuka bagi diskusi Yang lebih luas Tentang hubungan manusia Dengan alam Nama Abu Nawas pun kian harum Bukan hanya karena Sebagai seorang pelawak yang cerdas Tetapi juga Sebagai seorang filsuf Yang mampu menjalani makna terdalam Dari fenomena Yang tak terlihat sederhana Sementara itu Raja Harun al-Rasid Mulai memandang dunia Dengan cara yang berbeda Lebih menghargai keseimbangan Yang diciptakan oleh Semua pencipta Malam mulai larut Tetapi Abu Nawas Dan Raja Harun al-Rasid Masih terlihat Masih terlibat Dalam diskusi mendalam Di taman istana Lentera-lentera Yang bergoyang Diterpak oleh angin Membawa suasana yang hangat Sementara Gemerici air dari kolam Dibikat mereka Menjadi pengiring Yang tenang Raja yang biasanya Cepat Masa puas Dengan jawaban Tampak masih ingin Menggali Lebih dalam Pemikiran Abu Nawas Abu Nawas Puja Raja Setelah lama Mereduk Kau berkata Bahwa manusia Adalah bagian dari Siklus besar ini Namun Katakan padaku Bagaimana Jika manusia Menganjurkan Siklus itu Apa yang Akan terjadi Jika manusia Terus Menganggir Kembali Abu Nawas Terdiam Sejenak Memandangi Permukaan kolam Yang beriak halus Ia mengambil Sebuah daun kecil Dari tanah Kemudian Meletakkannya Di permukaan Anak Daun itu Berputar Pelan Mengikuti Aliran kecil Yang ada di kolam Baginda Katanya Sambil menuju Daun itu Bayangkan Kolam ini Adalah Alam semesta Dan daun ini Adalah Manusia Jika manusia Mengambil terlalu banyak Dari air kolam Tanpa memberi kembali Airnya Akan habis Dan daun ini Akan terdampar Namun Baginda Masalahnya Bukan segeri Daun itu Akan terdampar Ketika Siklus alam Terganggu Seluruh kolam Akan kehilangan Seimbangannya Raja Mengerutkan Keningnya Mencoba Memahami Perumpamaan itu Maksudmu Jika manusia Merusak Keseimbangan Maka seluruh dunia Akan ikut Terpengaruh Abu Nawas Menganggu Benar sekali Baginda Laut adalah Contoh yang Sempurna Ia terus Mengerutkan Juga Memberi Melalui Penguangan Jika manusia Memanfaatkan Laut Dan Kebijak Siklus ini Akan terus Berjalan Namun Jika manusia Mencemari Laut Atau Mengurasnya Tanpa Batas Laut itu Tidak akan Mampu Untuk Menjalankan Perannya Ketika Satu bagian Alam Kehilang Terseimbangan Yang lain Akan ikut Terguncang Ajat berdiam Memikirkan Dampak Dari Tindakan Manusia Terhadap Alam Ia Memandang Ke arah Lantera-lantera Yang berhitungan Di taman Seperti Mencari Jawaban Dari sinarnya Aku Nawas Ujarnya Akhirnya Kau Benar Tapi Katakan Padaku Bagaimana Cara Manusia Menjaga Keseimbangan Itu Bagaimana Kita Bisa Menjadi Bagian Dari Siklus Yang Harmonis Tanpa Merusaknya Abu Nawas Tersenyum Tipis Ia Tahu Bahwa Pertanyaan Ini Menyimpan Harapan Besar Dari Raja Seorang Pemimpin Yang Ingin Memahami Bagaimana Caranya Memimpin Rakyatnya Yang Lebih Baik Baginda Katanya Perlahan Keseimbangan Air dari sungai Kita Harus Menjaga Tetap Bersih Tugas Kita Hanyalah Menjaga Hubungan Timbal Balik Itu Raja Tersenyum Mendengar Jawaban Itu Tetapi Tiba-tiba Ia Teringat Sesuatu Namun Abun 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 Bagaimana Dengan Mereka Yang Tamak Yang Hanya Mengambil Tanpa Pernah Memberi Bukankah Mereka Akan Terus Merusak Meski Kita Mencoba Menjaga Keseimbang Abun 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 Tertawa Kecil Baginda Amak Adalah Seperti Api Ia Membakar Segalanya Tetapi Pada Akhirnya Ia Akan Memadamkan Dirinya Sendiri Orang Yang Tamak Mungkin Merusak Keseimbangan Untuk Sementara Waktu Tetapi Alam Memiliki Caranya Sendiri Untuk Memulihkan Diri Namun Dugas Kita Adalah Menjadi Penjaga Agar Kerusakan Itu Tidak Terlalu Besar Raja Menganggup Puas Dengan Jawaban Itu Malam Semakin Larut Dan Udara Mulai Terasa Dingin Namun Percakapan Mereka Terasa Seperti Baru Dimulai Aku Akan Mengingat Kata-katamu Abu Nawas Kata Raja Akhirnya Mulai Hari Ini Aku Akan Memimpin Rakyatku Untuk Menjaga Keseimbangan Ini Aku Akan Memastikan Bahwa Apa Yang Kita Ambil Dari Alam Kita Harus Kembalikan Dalam Bentuk Yang Lebih Baik Abu Nawas Tersenyum Dan Membungku Hormat Itulah Yang Itulah Yang Seharusnya Dilakukan Baginda Karena Seperti Laut Yang Tak Pernah Kering Manusia Pun Akan Tetap Berahat Bertahan Jika Mereka Menjaga Hubungan Mereka Dengan Alam Keesokan Harinya Dia Mengumumkan Sebuah Kitah Baru Di Seluruh Negeri Yang Memberi Rakyatnya Untuk Menjaga Sungai-sungai Tetap Bersih Menanam Kembali Pohon Yang Mereka Tebang Dan Memperlakukan Alam Dengan Penuh Rasa Syukur Kisah Tentang Filosofi Abu Nawas Tentang Laut Yang Tak Pernah Kering Menyebar Ke Seluruh Negeri Menjadi Pengingat Bagi Semua Orang Tentang Pentingnya Menjaga Keseimbangan Dan Abu Nawas Dengan Senyuman Di Wajahnya Melanjutkan Kehidupannya Yang Sederhana Tahu Bahwa Ia Telah Memberikan Sesuatu Yang Berharga Kepada Dunia Pemahaman Bahwa Kehidupan Ini Adalah Siklus Yang Harus Dijaga Dengan Kebijaksanaan Dan Juga Kasih Sayang Siklus Siklus